Ultima Games Indonesia disini kali ini kita bakalan lanjutin lagi yaitu main Son of the Forest nya ya teman-teman Oke langsung aja kita mulai let's go Oke ya teman-teman jika kalian suka dengan game survival open world RPG dan yang lain-lain mohon untuk subscribe like dan komen ya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke kita lanjutkan lagi ini main game Son of the Forest nya kemarin itu kita sudah membuat yaitu fondasi rumah kita dan kita lanjutkanlah kembali ya teman-teman dan kali ini gua udah di of game udah ngumpulin yaitu para log atau atau pohon ya teman-teman ada bang pohon di sebelah sana jadi kita bakalan jadiin rumahnya ya teman-teman agenda sekarang ini kita bakalan eh membuat rumah yang sederhana ya rumahnya kecil aja dulu nanti kalau udah keselannya baru ini cuman sementara doang gitu aman atau tidaknya di daerah sini gitu ya kan kalau misalkan aman kita lanjut ya kalau misalkan gak aman diserang terus-menerus kita bakalan pindah teman-teman Oke Bang Kevin ngapain Bang Kelvin kalau Bang Kevin takut sama yang ini ya monyet-monyet itu teman-teman nah jadi setelah ditihangkan seperti ini ya jadi tiang kita sekarang langsung ke seperti ini ya atasnya itu di kita kasih kayu juga nanti kita campur dengan bebatuan yang berada di daerah sekitar kita ya kita juga udah udah ngumpulin banyak batunya di sini jadi dia batu bebatuannya Oke kita ambilin pohon-pohonnya kemudian kita tempelkan di bagian atas rencananya sih pengennya sih tingkat dua ya teman-temannya karena saya pengennya sih tingkat dua supaya lebih aman jadi di tingkat dua di atas ya lantai dua itu kita beri kamar untuk tempat tidur doang ya Oke itu dia ada monyetnya ya ada kerasakti ya teman-teman ini juga kita belum punya senjata apapun kampak juga masih kampak kecil persediaan makanan dan juga minuman juga semakin menipis kita belum beradventur ya ini disini bikin rumahnya lama banget teman-teman disini kita harus mendabang pohon ini kalau nggak salah ini udah empat hari atau lima hariannya kita udah udah diserang juga sih tuh mereka ada suara ya ada suara para monyet memanggil pasukannya temen-temen kita harus berwaspada soalnya biangnya itu loh ya biangnya semakin gue takut banget sama biangnya sumpah harus berhati-hati oke ini diginikan supaya untuk tangga ya temen-temennya untuk tangga tangga untuk ke atas caranya bangkepin awas dong ih caranya kita pencet L L nah seperti ini nah maka dia akan jadi tangga ini diserang para monyet mulu ya gue ya ngapain loh pergi sana pergi tuh dia pengen rumah kita kayaknya dia compot nyepotin ini gua apa namanya kayu gua gitu jadi dia sama dia dicapot-copotin teman-teman Hai ini dicapot-copotin sama dia aneh banget gitu ngumpulin capek-capek kita maya sama dia dicapot-copotin kan jadi tangganya itu di luar ya temen-temennya karena ini kan game horror gitu ya kalau di dalam agak-agak sedikit takut ya takut jadi serang dari luar ditemukannya kan kita tangganya itu di daerah sini aja gitu nih ini gimana nih nah tangganya di daerah sini aja nah ini sudah jadi tangganya kemudian ini kita gini an nah kemudian kita kasih yaitu batu temen-temen batu gimana kita menggunakan batu kita tempelin di sini nah jadi bakalan seperti itu temen-temen batu dia bakalan menjadi dindingnya karena yang diserang oleh para mutan itu adalah dindingnya ya temen-temen temen-temen kalau dengan batu eh mudah-mudahan kuat gitu enggak seperti ini ya kayu ya Oke tunggu sebentar Bang Kevin itu lagi santai ya temen-temen ya dia lagi santai karena di of game dia capek mengambilin para kayu dan juga batu-batuannya biarkan dia bersantai kan satu layar ya satu-satu kotak ini ada 1234 ya baru empat banyak ya butuh banyak nih satu lagi kalau nggak salah ya Nah walaupun ada bolong-bolongan kan tapi ya lumayanlah itu buat udara angin aja ya anggap aja udara anginnya Oke mantul dan keramiknya ya sekarang kita keramiknya menggunakan kayu ya kita bakal menggunakan kayu untuk keramiknya bagaimanakah caranya ya masukin aja ke sini nah seperti itu kenapa keramiknya tidak dari batu juga karena kalau jari-jari batu eh batunya apa ya Kenapa ya bisa ini aja gitu enggak kuat gitu kalau dari ini kan kalau dari kayu gini kan bagus tuh keramiknya dari kayu gini kan bagus tuh kan lebih kelihatan elegan kalau pakai batu ramiknya kayak kayak di luar gitu maksudnya kayak di luar keras kan ini di dalam gitu nanti kan ada kursi juga kan ada kursi kan nanti juga kita bakalan berburu teman-teman ya kan mohon bersabar aja karena ini adalah game survival mode ya teman-teman eh ada tamu tuh teman-teman tahan tahan pakai pin tolong tahan 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 eh katanya dia juga bisa nahan juga ya waduh ini Master kumpul kah mam nih kampak gua ya kan kaduh kampaknya ini banget lah wih dia bisa ngoles lho curang oke kita menang saudara-saudara mamam nih nah abu untungkan lu ampun dah oh ya ini katanya di ini ya dibakar ya melalui api unggun ya supaya dapat ini tulang katanya kita bakar di situ ya yang lagi kita masang keramik boya kan ini lagi masang keramik di serangka gituan pintu dari batu nggak bisa kalau pintunya itu nggak bisa dari batu dia pintunya itu harus harus terbuat dari kayu Iya tapi ininya terbuat dari batu nih saya contohkan jadi kita megang tampak gitu ya seperti ini dan ada ya garis-garis merah kita langsung jebol jebolkan saja Iya dihancurin ya tadi dipasang sekarang dihancurin lagi aneh Hai emang seperti itu sistemnya ya Nah ini jadi pintu akan kok dua tiga empat kita tempelin dulu teman-teman supaya enggak ganggu nantinya jalan nah supaya tidak mengganggu nah sekarang kita kasih pilih yaitu kayu dua aja cukup nah oke seperti ini boom jadilah belum oke sudah jadi ini dia pintunya pintunya itu enggak digembok temen-temen jadi kunci jadi zombie juga bisa masuk cara masuknya itu didorong ya Hai diorang dengan sekuat tenaga bengkesin lagi santai-santai pun dah oke nah sudah jadi ya kan rumah kita baru segini nanti kita lanjut lagi ya mungkin di episode berikutnya kali ya dan sekarang kita bakalan menuju ke pantai temen-temen Iya ke pantai yuk let's go kita langsung ke pantai oke ya teman-teman kali ini kita sudah sampai di pantai dan itu ada tandanya ya di GPS ya dan ini ada musiknya teman-teman teman-teman Oh my God no weh kita ambil radio aja temen-temen eh iya buat Bang Kevin disona Nanti ya saya dari sini ada lutingan dan disini kita dapat panci juga ya oke dan sini ada teman kita yang sedang tidur ya ampun tidur selamanya sedang terdampar ya sini ada luting-lutingannya seperti biasa kita juga tidak dapat tiker lagi ya kan Oke ada lagi tahu ini ada oke kita bakalan eh berenang teman-teman berenang ke daerah ponoh yuk langsung ya kita berenang ya mudah-mudahan tidak ada hiu atau megalodon teman-temannya ampun dah kalau ada aduh kita bisa di kium nih nanti eh berenang Oke kita sudah sampai saudara-saudara naik 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 please eh di sini juga misinya ya ini misinya juga kita dapat sensor ajaib apa sih ini namanya nggak tahu juga ya Hai tasan kali ya dan ini dia misinya kita mendapatkan tanda eh thanks icon oke oke adakah ada seperti itu ada gambar rumah juga oke Oh banyak ya ikon-ikonnya ya ini penting sekali sih buat nanda-nandain kalian kali ya nah ini ada tanda lope-lope gitu ya dan yang paling penting adalah ini teman-teman pistol kita dapat pistol Hai nahi deh kita berada di tengah-tengah ini berisik banget dan nyok-nyok-nyok gitu ya oke kita berenang lagi megalodon di bawah megalodon di bawah no 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 fight 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 cepetan renangnya cepetan oke teman-teman kita selamat ya ampun ya loh hanya demi pistol Oke ini apa sih coba kita tembak Wow suaranya seperti itu deh katanya ya kita sudah siap berperang ya teman-temannya dengan paramutan ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini aja dulu video kita kali ini yang suka dengan video ini mohon untuk subscribe like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke sampai jumpa di video game selanjutnya so bye bye dadah